Sebelumnya selamat Natal. Iya kan? Jadi saya minta maaf tidak pakai dress code putih. Baru saya tahu tuh kemarin kalau ini adalah Christmas. Bulan lalu memang Pak Marlon bilang ini nanti di Woman of Love itu apa? Christmas. Tapi saya belum yakin. Makanya kemarin istri saya, saya coba WA salah satu di tempat ini. Dia bilang, oh iya betul Christmas. Jadi saya ikuti. Tapi hari ini saya mau bicara kepada saudara dengan sesuai dengan Natal hari ini. Bicara tentang King of Glory. Kadang-kadang Raja Kemuliaan. Jadi kita perlu tahu bahwa sukacita Natal itu sekali lagi sukacita Natal itu menjadikan kita semakin kuat. Kadang-kadang semakin kuat. berakar, bertumbuh, berbuah, semua ke arah Kristus. Bukan ke arah lain. Kalau saudara lihat ini atribut pohon Natal ini itu digambarkan ada buah-buahnya. Jadi yang Tuhan mau hidup saudara itu bukan hanya daunnya yang lebat kelihatan hijau. itu tidak menarik perhatian. Tidak ada orang yang menyuri pohon, sesuatu pohon yang berbuah daunnya yang diambil. Tapi kalau berbuah itu menarik perhatian. Makanya bilang gini, jadilah princess yang menarik perhatian. Ih, kau tidak yakin? Karena ini kan untuk wanita makanya saya tidak singgung princess-nya ya. Jadi betul-betul berbuah. Berbuah karakter, berbuah dalam pelayanan, berbuah di dalam keharmonisan keluarga, berbuah juga dalam kesehatan, karier, komunitas, maupun dalam hal finance. Nah untuk itu lihat Lukas 2 ayat 11 berkata begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini, hari ini di kota Daud terlahir Raja Penyelamatmu yaitu siapa? Kristus Tuhan. Kalau kita lihat lagi Masmur 24 ayat pertama sampai dengan 10 tapi saya bacakan cuma 7 dan 8 dikatakan begini, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad sudah masuk sudah masuk Raja kemuliaan. Ayat 8 siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan berkasa Tuhan berkasa dalam peperangan katakan peperangan. Ayat 9 berkata begini, hal yang sama dia bilang gini, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja Kemuliaan. Ayat 10 siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Dibilang begini, Tuhan semesta alam dialah Raja Kemuliaan. Halilu ya? Nah, kira-kira sesungguhnya siapa? Dia adalah Raja Kemuliaan itu. Siapa dia Raja Kemuliaan itu? Kalau kita lihat tadi dalam Lukas 2 ayat 11 Yesus adalah Raja. Di dalam Masmur tadi katakan jadi jelas Raja Kemuliaan itu adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Halilu ya? Jadi kita tidak lagi memperingati dia sebagai bayi, tapi sebagai Raja yang berdaulat. Mimpin hidup kita. Maka Masmur 24 tadi itu ayat 1 sampai dengan 10 kalau saudara nanti baca seluruh itu bilang kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Bait Allah itu bukan bicara gedung tapi hidup saudara dan saya itulah Bait Allah. Halilu ya? Nah, untuk itu kita lihat lagi jadi kalau kita tahu sesungguhnya Raja Kemuliaan itu Yesus. Nah, nubuatan demi nubuan dalam perjanjian lama satu persatu itu sudah dialami ya oleh Yesus yang buat itu. Nah, sekarang ini saudara dan saya apakah masih mengalami kekalahan? Apakah saudara dan saya sampai hari ini masih dalam apa? Tidak lagi bersemangat. Makanya Tuhan bilang bangkit mari kalahkan semua itu. Makanya dia bilang tegakkan kepala jangan tertunduk lesu dari masmur kita baca. Karena apa? Supaya saudara itu dalam pergemulan apa saja yang saudara ngalami entah itu kesehatan rumah tangga keharmonisan rumah tangga pekerjaan pelayanan semua kita tahu kita lebih daripada pemenang. Halilu ya? Karena dia adalah apa? Raja Kemuliaan. Makanya Tuhan mau saudara dan saya itu menjadi pintu kerajaan sorga. pintu gerbang kerajaan sorga katakan. Halo? Kenapa pintu gerbang kerajaan sorga? Bicara pintu gerbang itu kekuatan. Sehingga apa? Sehingga Raja Kemuliaan itu mengalir keluar melalui saudara yaitu dalam panggilan pelayanan saudara tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jadi kita adalah orang-orang yang baik Allah ini dipersiapkan. Tuhan bukan hanya lahir. Dia harus bertumbuh menjadi Raja Kemuliaan. Dialah yang memerintah atas hidup saudara. Sehingga dimana saudara berada Raja Kemuliaan itu beraksi melalui saudara. Di dunia keluarga saudara keharmonisan itu tetap makin bernyala-nyala. Di dunia bisnis saudara semakin diberkati dan menjadi berkat. Di dunia kesehatan saudara orang melihat Tuhan yang hidup berdaulat yang sudah menyelesaikan di kayu salib. Bahwa saudara adalah keluarga sehat roh bernyala-nyala jiwa sehat tubuh sehat untuk Tuhan dipermuliakan. Nah ini yang kita memperingati dia supaya betul-betul dimana-mana melalui hidup saudara orang lihat Tuhan. Nah kenapa dia harus dia disebut Raja Damai kenapa dia harus lahir sebagai bayi saya percaya tidak ada satu manusia yang takut dengan bayi dan selalu bilang lucu ya bagus ya jadi dia sebagai bayi itu artinya gini dia tidak datang untuk membuat ketakutan bagi saudara tapi dia membawa damai Nah kenapa dia harus lahir di kandang ditaruh di palungan kalau dia Raja Kemuliaan segala apa saja dia punya artinya gini dia harus mengalami kepahitan supaya saudara dan saya tidak lagi mengalami kepahitan dia ditolak untuk lahir di sebuah hotel atau lost man makanya dia harus ditaruh di kandang dan di kandang itu bicara juga hanya orang miskin dan orang miskin pun jarang kita dengar lahir di kandang dan dia juga pikul kemiskinan saudara supaya tidak lagi jadi miskin tapi kaya katakan kaya dalam apa dalam segala hal nah itu supaya kita ngerti jadi kita mau dia memerintah sehingga orang melihat bahwa betul hidup saudara di dalam memperingati hari raya natal ini saudara menjadi buah-buah keharuman untuk Tuhan dipermuliakan nah sekarang kita lihat Raja Kemuliaan itu diperinci dari ayat 8 coba dia bilang gini siapa itu Raja Kemuliaan ayat 8 bilang apa Mas Murta di 24 Tuhan yang apa halo multimedia bisa ikuti saya Tuhan jaya dan perkasa Tuhan perkasa dalam peperangan ya bahasa Indonesia sehari-hari bilang gini Tuhan yang perkasa Tuhan yang penuh kuasa yang jaya dalam peperangan ayat 10 kita lihat disitu dibilang apa Tuhan semesta alam dialah apa Raja Kemuliaan bahasa Indonesia sehari-hari Tuhan yang maha kuasa dialah Raja yang mulia ya harus sudah jelas amin jadi Raja Kemuliaan itu adalah pribadi Yesus sendiri dengan karakter-karakter sifat-sifat yang dia punya dia Tuhan yang berkasa penuh kuasa maha kuasa jaya dalam peperangan jadi jelas kalau dibilang dia Raja Kemuliaan menunjukkan pemerintahan Tuhan itu atas alam ciptaannya semua nah itu ada dalam hidup saudara dasyat atau tidak hebat atau tidak nah tidak mungkin saudara mengalami kekalahan makanya kita memperingati hari Natal ini supaya kita punya satu purpose satu passion bahwa setiap Natal itu adalah sukacita ya untuk menjadikan kita semakin kuat be strong berakar bertumbuh dan apa berbuah jadi bukan untuk menjadi loyo eh Tuhan gak bisa setuju itu yang Tuhan mau nah makanya untuk itu kita lihat apa yang perlu kita belajar disini ya bahwa kita gak lagi menjadi orang yang tertunduk tapi betul-betul tegak menghadapi setiap problema hidup kita nah berarti begini saudara kalau saudara lihat juga di dalam masmur 54 itu itu tentang kemenangan ya kristus di dalam masmur 24 itu mencatat kemenangan dalam apa-apa yang dinubuatkan semua yang dinubuatkan perjanjian lama itulah dia buktikan dia kemenangan yang dinubuatkan bukan hanya itu dia juga kemenangan di atas salib Christ at the cross is the center of our life halul ya nah bukan hanya itu dia juga kemenangan dari yang dimuliakan jadi gak ada satupun di muka bumi raja siapapun tidak sehebat raja kita namanya Yesus Kristus Tuhan nah coba renungkan itu seperti itu kehebatan dia dan ada dalam hidup saudara nah kenapa kita sering masih kalah dalam problem kita kecewa kita tertekan setiap meraya ratal kita yang cuma pikirkan baju baru dress code nya yang hebat ya makanan yang enak kuitar yang setinggi berapa halulia rica-rica yang bagaimana babi guling yang bagaimana tapi kita gak pernah lihat bahwa setiap tahun itu pasti menu nya baru tapi gak pernah kita lihat apakah kita makin diperbarui makin kuat perkasa dalam dia dan menjadi jawaban bagi dunia ini yang setuju tepuk tangan yang gak jangan ya jadi ini yang kita perlu pelajari hari ini ya nah makanya penting untuk saudara dengar bahwa di hari natal kita melahirkan kelahiran Yesus tapi pertanyaan hari ini untuk saudara sudahkah dia lahir di hati saudara dan saya itu yang terpenting artinya lahir disini dia hidup kalau sudah bilang dia hidup pertanyaan lagi berikut sudahkah dia hidup sebagai raja kemuliaan memerintah hidup saudara kalau sudah bilang sudah Yesus itu jawaban tidak ada masalah saudara yang tidak terjawab tidak ada penyakit yang tidak tersembuhkan terutama jiwa saudara tidak ada masalah bisnis saudara yang tidak terselesaikan karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup nah kalau amin itu masih jadi aman di luar berarti kita perlu belajar hari ini untuk kita belajar bagaimana supaya raja kemuliaan itu bisa masuk karena kata kunci dari natal itu adalah Immanuel katakan Immanuel Tuhan menyertai kita itu kata kunci jadi kalau kita bilang Yesus itu sebagai raja kita lagi tidak memperingati dia yang lahir sebagai bayi nah dimana-mana saudara punya keyakinan bahwa dia tetap menyertai saudara itu Immanuel nah kalau dia menyertai saudara permasalahan saudara pasti selesai betul gak sampai permasalahan saudara tidak selesai karena saudara tidak membiarkan dia sebagai raja yang memerintah atas hidup saudara nah untuk itu sekalipun saudara-saudara Kristen lama bukan soal hanya pengakuan dia sudah saudara terima tapi the real life adakah dia hidup dalam saudara nah untuk itu kita lihat bagaimana supaya raja kemuliaan itu bisa masuk dalam arti begini masuk disini dia bertakta untuk memerintah atas hidup saudara ayat yang tadi berkata di dalam Masmur apa berkata bahwa ada pintu gerbang yang perlu diangkat tadi kan kita baca itu yaitu gerbang tua yang harus di apa dibuka lebar kalau selama gerbang tua pintu gerbang itu tidak dibuka gak mungkin raja kemuliaan itu bisa masuk bertakta menjadi raja atas hidup saudara nah hari ini saudara lihat sekalipun dia ada dalam saudara kenapa dia gak bisa bertakta bermerintah atas hidup saudara saudara masih menjadi kekristian yang kalah karena pintu gerbang itu belum dibuka gerbang-gerbang tua itu belum di apa dibuka lebar nah gerbang tua itu apa bicaranya kemunafikan kita halo kemunafikan itu apa ucapan dan perbuatannya berbeda saudara bilang dia Tuhan tapi dalam perbuatan hidup saudara seolah mau putus asa mau bercerai mau apa bunuh diri ya bosan gue hidup bosan gue lihat anak-anak gue ini sekarang apalagi suami gue gue boleh lebih bosan lagi itu pintu gerbang itu itu pintu gerbang tua yang harus di apa dibuka lebar jelas ya dari Mas Murudu 24 jelas itu enggak ibu-ibu ini kalau enggak jelas saya enggak teruskin jelas nah selain itu apalagi pintu gerbang tua itu bicara tentang gini kurang bertanggung jawab selalu menyalahkan orang lain mencari kambing hitam orang lain itu pintu gerbang tua dalam kehidupan suami istri saling menyalahkan kita kembali lagi dengan era Taurat bahwa Adam dan Hawa saling menyalahkan untung Hawa tidak ditanya untuk menyalahkan iblis jadi persoalan iblis sudah dikalahkan bukan lagi iblis yang punya peranan itu diri kita sekarang supaya kita ngerti nah bukan hanya pintu gerbang itu juga bicara feodal apa itu feodal akimat atasan sukar terima kritik akhirnya bahwa asal bapak senang dalam keluarga juga bisa begitu papa anda mau dikoreksi sama mama akhirnya anak-anak melihat contoh seperti itu supaya papa mama senang muncullah kebohongan nah itu yang kita lihat terjadi hari-hari ini juga tahyul suka dapat sesuatu tanpa usaha sedikit bekerja banyak dapat apa? upah tahyul-tahyul makanya saya berharap saudara anda terikat dengan atribut-atribut ini itu juga tahyul rasanya kalau tidak Natal kalau tidak ada atribut-atribut ini dan saudara tahu Natal justru paling senang orang-orang yang di luar kepercayaan itu memakai atribut itu semua penjaga toko pun mau pakai tempat pelacuran pun ada pontran tempat pelacur pun ada yang namanya kandang dan ada patung orang-orang majus coba lihat di toko-toko itu tapi beda kalau bicara dia yang hidup dia yang bangkit enggak ada yang pernah mau masang salib betul atau benar? coba waktu Pasca sebenarnya yang harus kita merayakan lebih meriah dari Natal itu adalah Pasca hari kemenangan kita dia yang hidup sebagai raja yang menanggung setiap permasalahan saudara halilnya harusnya kita ngerti itu karena dia adalah raja kemuliaan jadi klinik tahyul masih banyak orang Kristen bangun rumah juga pakai klinik-klinik halo kesehatan juga nah ini contoh-contoh ini pintu gerbang tua ini yang harus dibuka lebar diangkat ya masih banyak lagi kalau saya sebut seksualitas siksaan mental ya makin menjadi budak di perhamba ya kadang-kadang hobi kita kadang-kadang alkohol apa saja dan juga bicara tentang okultisme nah pintu-pintu ini harus terbuka lebar artinya gini disingkirkan baru kita bicara raja kemuliaan itu bisa apa bukan hanya masuk dia bisa tinggal dan dia bertumbuh dia menjadi raja atas apa hidup kita halilnya nah saudara lihat sendiri sekarang jadi kalau saudara bilang saya sudah terima Yesus rasanya biasa-biasa saja ke Kristen dan Sarah something wrong with you berarti ada pintu gerbang tua itu belum apa belum dibuka lebar belum terangkat itu pintu gerbang makanya dia suruh kita angkat kepalamu tegaklah artinya kita sebagai orang yang lebih daripada pemenang kadang raja kemuliaan itu memerintah itu halilnya jadi untuk itu sekarang kita lihat kalau saudara bilang aku bersedia hari ini Tuhan untuk pintu gerbang itu diangkat gerbang-gerbang tua itu dibuka lebar berarti dia akan hidup dia akan bertumbuh bukan lagi bayi tapi menjadi raja paham ini? udah paham ini? nah untuk kita recheck apakah dia sudah jadi raja kemuliaan ada hal-hal yang kita bisa lihat bahwa itu Tuhan ada orang yang 20 tahun kekristenan tidak pernah berubah dan kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif halilnya dia ada dalam hidup saudara berarti dia berinovasi selalu dan dia suka dan dia suka kepada perubahan nah kalau kita lihat day by day year by year kita cuma mengucap syukur dan merayakan hari kelahiran seperti hal-hal biasa kita keliru makanya kita masih ribut soal atribut karena banyak bicara cuma atribut atribut itu bisa juga kuitar makanan resolus apa yang enak lumpia mana yang enak kalau kurang enak suami istri bisa ribut oh natalnya tidak kayak tahun yang lalu natalnya fokusnya ke atribut atributnya masalah tambung tengah tapi mari hari ini kalau kita bilang saya mau persilahkan bahwa raja kemuliaan itu memerintah untuk mempengaruhi saya apa yang terjadi kita akan lihat kebenaran pertama bagi saya kita akan mendapatkan kebebasan katakan kebebasan kepuasan sukacita dan kita tinggal di dalam arena ini apa tadi kebebasan kepuasan sukacita dan kita tinggal dalam arena ini apapun masalah saudara enggak saudara tetap belajar selalu merasakan be free bebas tidak ada intimidasi dan bukan hanya itu saudara merasa kepuasan haleluya karena apa yang saudara lihat apa yang saudara miliki bukan yang tidak saudara miliki dan bukan hanya itu sukacita sukacita karena sukacita itu adalah pribadi Tuhan yang tidak dapat di toko tidak dapat di mal-mal atau ditukar dengan atribut-atribut atau apa saja nah ini yang janji Tuhan makanya pada musim natal ini bagi saya kita perlu temukan hadiah ini terus dalam hidup kita yaitu kebebasan kepuasan sukacita yang hanya ditemukan dalam raja di atas segala raja siapa namanya ya raja kemuliaan itu Yesus Kristus Tuhan haleluya dan saudara perlu tahu sukacita itu adalah gaum dari kehidupan Tuhan di dalam kita mengerti gaum ya kayak echo itu itu sukacita sehingga dimana daerah-daerah rawan kesedihan ketekanan apa karena dia sebagai raja gaum itu tetap ada dan itu tidak akan membuat saudara pudar dan putus asa dan tidak merasa berarti dan saudara tahu saudara sangat berarti iya dong loh mana anda coba kalau suami istri lagi selfie atau sebentar lagi pasti saudara minta selfie kan yang dicari kalau waktu sudah ceklek sudah jadi yang dicari diri saudara sendiri ga pernah orang lain saudara cari betul atau benar even itu suami saudara betul enggak coba jujur tanya-tanya betul enggak tapi beda saudara dengan Yesus foto saudara terlukis di telapak tangan coba renungkan itu tentang natal yang kita perlu tahu itu Immanuel jadi apa yang tidak saudara terima di dunia ini tidak diterima dalam keluarga saudara tapi saudara akan bisa mendapatkan kebebasan kepuasan suka cita dan tinggal di dalam air dan itu semua akan saudara nikmati karena itu gaumnya Tuhan dia akan menggaum terus di dalam kesedihan dia akan bicara tetap suka cita itu ada haleluya di dalam keterikatan ketepurukan kebebasan itu dia bergerak haleluya di dalam orang sedang sulit dengan sahal materi sulit dengan situasi ekonomi saudara punya satu kepuasan karena saudara tahu pribadi Yesus itu adalah kekayaan sejati haleluya dan kekayaan sejati itu tidak pernah pudar kecantikan saudara akan berlalu duit saudara juga akan berlalu suami saudara akan berlalu anak cucu juga akan berlalu hanya satu yang tidak pernah berlalu pribadi yang memiliki hidup saudara namanya Yesus Kristus Tuhan nah saya harap saudara jelas bagaimana kalau saudara mempersilahkan dia raja kemuliaan itu memerintah atas hidup saudara ya hal yang lain lagi dengan cepat saudara akan mendapatkan dan menghidupi kebenaran katakan mendapatkan dan menghidupi ya karena hanya kebenaran yang memerdekakan saudara firman itu adalah kemerdekaan dan firman itu adalah kebenaran dan kebenaran itu bukan knowledge kebenaran itu adalah person katakan person pribadi yaitu Yesus makanya dia bilang akulah jalan kebenaran dan apa jadi kita bukan hanya dapat tapi kita harus menghidupi sehingga kebenaran itu yang memerintahkan saudara salah selakulipun sekali lagi salah sekalipun dilakukan banyak orang tetap salah kebenaran sekalipun tidak ada yang melakukan tetap kebenaran yang setuju teputangan bagi dia even di Jakarta ini cuma ada satu orang percaya Yesus Yesus tetap mati untuk saudara itu kebenaran jadi sekali lagi salah sekalipun dilakukan banyak orang tetap salah kebenaran sekalipun tidak ada yang melakukan dia tetap kebenaran nah ini prinsip ini kalau saudara mengerti tentang raja kemuliaan ini kalau saudara membiarkan dia hidup dia memerintahkan saudara saudara akan mendapatkan dan menghidupi kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan saudara amin nah sekarang contoh saya kasih jurus mangga muda katakan mangga muda di tangan saya ada mangga muda warnanya apa si saudara atau warna apa itu tergantung imajinasi saudara hijau saya kuliti saya potong beberapa bagian saya ambil piring karena saya lama di Ambon pakai kecap asin kasih gula pasir kasih capek diulek terus potongan pertama saya celup di situ potongan kedua saya celup juga di situ belum ketiga keempat pasti saudara sudah rasa asam siapa yang rasa asam angkat tangan jujur kameramen juga rasa asam begitu saudara terus pikirkan itu mangga muda yang asam makin saudara bisa melihat telan air liur siapa yang sudah begitu makin saudara fokus kepada itu yang saya bicara mangga muda makin saudara telan air liur berkali-kali siapa yang sudah begitu jujur kalau enggak perlu diperiksa dokter nah saya mau katakan itulah tubuh saudara dirancang Tuhan seperti itu saudara enggak lihat dunia nyata mangga muda itu enggak ada itu kecap dan gula pasir dan cabai tapi karena saudara meresponi pikiran itu dunia nyata itu jahat itu bahaya sekali ada bahayanya tapi ada hebatnya kalau kita bersama Tuhan makanya kalau ada orang cerita jelek saudara saudara mulai fokus respon pikiran itu jadi jelek saudara orang bicara tentang penyakit saudara saudara respon perkataan dia pikirkan penyakit bisa muncul itu penyakit makanya 90% penyakit itu muncul dari pola pikir ih aku diam tujuh ini saudara sebagai seorang bisnismen orang bilang dunia ekonomi sedang terburuk saudara mulai taruh pikiran saudara itu semakin terburuk karena saudara sudah punya ide-ide buntu jalan saudara bahkan bisa bangkrut termasuk anak cucu suami saudara makanya ini yang kita dibilang bahwa kita perlu mendapatkan dan menghidupi apa kebenaran jadi sekarang coba lihat saya pakai contoh lagi kita maaf saya masuk ke dunia orang gila pernah sudah lihat orang gila sakit struk Pak Timothy yang pasang ring bypass dia makan dari tong sampah kenapa dia terlalu pikir itu mangga muda yang asem orang bicara jelek orang bicara kekurang dia pikir akhirnya dia ketemu dunia nyatanya bisa bertemu dengan orang dan ngomong sendiri tertawa sendiri tapi tubuhnya sehat jiwanya hancur iya benar tapi jangan mau jadi orang gila tapi kalau kita sekarang roba pikiranmu pikiran kebenaran kebenaran membebaskan saudara saudara miskin jadi kaya sakit jadi sembuh lemah jadi kuat itulah natal berkemenangan senyum gini karena ayo jadi prinses yang berkemenangan yang prins Pak Timoti kita tinggalkan dulu kita bicara tentang prinses hari ini ya jadi mendapatkan dan menghidupi kebenaran haleluya amin nah kebenaran Tuhan itu menenangkan hati kita dan menguat kita untuk melalui berbagai tantangan dalam hidup yang kita hadapi jadi responlah kebenaran itu loh serius ini ada yang bilang lu gak akan dapat jodoh sudah umur angka 4 di depan mulai mikir iya jodoh gak dapat karena yang di respon yang gak dapat begitu ada yang datang saudara sudah buta gak lihat yang sudah ada itu gak dapat semua terus dia bilang Tuhan gak adil dia adil dia sangat memperdulikan saudara makanya dikatakan kata kuncinata itu Immanuel haleluya amin ya makanya rambut saudara satu lembar aja jatuh dia hitung suamimu gak pernah hitung kening saudara dulu alisnya jadi yang sulam-sulam alis juga coba tanya gitu tukang sulamnya pernah hitung gak alis saudara tapi Tuhan menghitung rambut saudara artinya hal yang tidak mungkin dia buat itu saudara nah ini change your mind saudara perlu pikirkan di situ baru saudara lihat raja kemuliaan itu memerintah gak ada masalah yang tidak terselesaikan setuju haleluya amin saya ini datang pelayanan ini dari hari Minggu ada di dua dua gereja saya cukup kaget kemarin dapat berita dari rumah kami nah ada satu keluarga seringkali memberkati kami mendukung pelayanan di rumah kirim beras padakala juga kirim duit tapi di rumah kami akhir-akhir ini ada beberapa anak itu tukang nyuri orang handphone saya aja dia dua minggu sudah nyuri tapi belakang ini saya cukup kaget kok begitu berani waktu dia terima ampot dari seorang jemaat kami gak ada di rumah dia kasih temennya temennya kasih kakak apa pembina kakak rohani dilihat amplop itu sekedar sudah terbuka sedikit saya mulai istri saya mulai bilang wah ini pasti ada yang tidak beres tanya dia kamu buka itu ampot tidak saya gak buka nah saya akhirnya dengan keberanian telepon jemaat itu minta maaf karena saya tahu angka yang biasa dia kasih tidak seperti itu sungguh ternyata dia sudah ambil 25% waktu ditanya juga masih belum mau akhirnya dibilang kalau kamu memang begini sudah gak mau berubah karena ini sudah baru kali-kali lebih dari 7 kali dan saya tetap memberi kesempatan kepada dia karena saya tahu Yesus tidak pernah mengusir orang berdosa memberi kesempatan untuk berubah tapi kalau dia gak mau berubah no way itu dari dia memilih terakhir baru dia ngaku setelah dia bilang kalau kamu gak lagi punya gak mau kesempatan ini kamu udah ada bagian kamu ya kamu gak mau ikuti apa yang Tuhan dia ngaku dan dia sudah pakai sekian bagi saya itu ada perubahan dia selama ini kalau ditanya belum tentu mau ngaku berarti sudah ada perubahan sedikit ada ancaman dulu baru gak nah kita gak tahu anak ini tapi bagi saya kalau dia membiarkan Tuhan memimpin dan menguasai hidup dia kita lihat dia seperti ini berengsek tapi Tuhan bisa berubah menjadi berkat untuk banyak orang untuk nama Tuhan dipermuliakan nah kalau saya gak mengerti tentang raja kemuliaan ini gak akan dahan hal-hal dan itu saya hadapi bukan hanya satu orang ini bermacam-macam orang seperti itu dan saya perlu tahu dalam dunia gereja pun banyak hal itu terjadi kemarin ada satu keluarga share dengan saya sampai di gereja itu didatangin polisi cari itu buronan karena penipuan dalam bisnis pakai nama Tuhan segala ngeri sekali dan itu pekerja lagi pekerja jadi saya berharap gini gereja bisa salah tapi kepala gereja gak pernah bisa salah supaya saudara gak kecewa hari ini makanya kenapa dia harus lahir di kandang ditaruh di palungan kenapa dia harus tertolak kenapa dia harus menerita kenapa harus dia ditempeling kenapa dia harus diludahi sebenarnya itu cuma karena untuk saudara dan saya itulah kasih dia jadi dia lahir ini karena mengasih saudara dan saya makanya jangan jadikan dia cuma nampak bayi tapi raja apa kemuliaan baru hidup saudara itu bukan hanya diberkati tapi menjadi apa berkat amin nah yang ketiga bergaya hidup mengasihi membagi dan memberi kalau raja kemuliaan itu yang memerintahkan saudara punya lifestyle pasti bergaya hidup mengasihi membagi dan apa memberi jadi dengar baik natal itu selamanya katakan selamanya tidak hanya satu hari ini belah untuk mengasihi membagi dan memberi everyday itu gaya hidup saudara kalau raja kemuliaan itu ada banyak kan gereja kan mulai beri makan sekarang dan kasih pakaian betul tak lu tapi tidak jadi lifestyle sehingga nanti kalau itu tidak jadi lifestyle kebiasaan akhirnya nanti kalau orang kritik makanan saudara kurang enak saudara ngomong begini tahun depan gue tidak mau lagi tidak ada di sini ini di luar luar negeri lah ya saya tidak mau lagi karena bukan jadi gaya hidup culture jadi saya berharap struktur itu penting yang saudara bikin ini dengan atribut ini ini struktur organisasi program proses tapi yang terpenting itu adalah culture kebudayaan katakan kebudayaan karena dalam kebudayaan itu ada value nilai nilai-nilai hidupnya Tuhan dan ada juga visi mau bikin mau jadi apa mau buat apa kita ini nah orang kalau bernilai hidup seperti Yesus hidup visi itu pasti datang dari Tuhan kalau anda punya nilai hidup seperti Yesus visi itu pasti datang dari daging makanya kita jadi jenuh bosen dan ini perlu dikomunikasi inilah yang perlu diberitakan culture ini kingdom culture raja kemuliaan yang memiliki kerajaan Allah bukan berarti struktur tidak penting organisasi program acara seperti ini dress code nya putih bukan tidak penting tapi bukan terpenting negerinya terlalu banyak mengurusi struktur sehingga kadang-kadang struktur terdiri hidup salah dekorasi sedikit ngomel sakit hati gue enggak datang lagi nanti enggak ada disini juga di luar negeri nah ini yang bahaya kita lihat karena kita jadikan dia cuma bayi kadang-kadang juga pendeta bisa marah ribut soal acara natal dan kita enggak tahu itu strategi iblis untuk membuat kita hancur karena dia senang saudara jadikan dia itu bayi akhirnya saudara pakai topi centerclass nanduk sana nanduk sini dan centerclass enggak ada di Alkitab saudara kalau diambut lebih mengerikan lagi disuruh kasih sepatu isi air sama rumput nanti malam-malam centerclass datang bawa hadiah papa mama ajak anak berbohong karena papa mama yang kasih hadiah sampai hari ini budaya itu masih ada yang harus dirombak halo dan enggak ada kita lihat di dalam Alkitab bilang natal itu identik dengan warna merah dan hijau setuju mau pakai warna merah hijau silahkan hitam juga boleh tapi jangan bilang itu apa sesuatu hak patent dalam firman dari firman yang hari ini kita dengar itu yang Tuhan minta bahwa kita bicara culture bergaya hidup mengasihi membagi dan apa memenggeri setuju ya jadi Christmas is forever not for just one day for loving sharing giving dia every day setiap saat haleliah amin dan kasih adalah satu-satunya kekayaan yang dibutuhkan secara mutlak oleh manusia saudara pakai nama woman of love apakah ini sekedar cuma merk struktur atau gaya hidup yang jawab saudara bukan saya haleliah amin jadi supaya kita jelas disini nah yang terakhir bagi saya memiliki hidup yang berfokus yang berfokus pada raja kemuliaan katakan yang berfokus pada apa raja kemuliaan jadi natal adalah yang tepat untuk bertanya apakah saya berfokus pada Yesus Kristus sebagai raja kemuliaan dalam hidup saya atau pusat hidup saya dan bergantung pada dia dalam setiap situasi saudara harus bertanya itu selama ini apa saudara berfokus pada dia ya karena orang kalau berfokus artinya gini berani berkata tidak berkata tidak di luar kebenaran firman itu orang yang berfokus seperti orang seorang penembak pemburu dia kan pasti punya apa istilahnya di atas itu teleskopnya itu kan dia harus difokus dan dia berani berkata tidak kepada yang tidak dia lihat betul halo dan sasarannya apa yang dia buruk hari ini sama kita memperingati dia bukan lagi bayi tapi raja kemuliaan fokus cuma raja kemuliaan berani berkata tidak kepada yang lain haleluya makanya memiliki hidup yang berfokus pada sang apa raja kemuliaan dan ingat hanya jika kita bergantung pada Tuhan raja kemuliaan itu maka kita dapat memuliakan dia dalam keadaan yang suka haleluya kalau selama itu tidak kembali lagi every year kita merayakan Natal Yesus cuma berada di kandang ditaruh di Pak Palunga lagunya Jungle Bell ngebell terus kan tapi kita lupa kita yang harus jadi bell suara kebesaran Tuhan bagi orang lain bukan lagi diberkati tapi menjadi berkat amin nah ini yang bisa share saya share dengan saudara bahwa hari ini saya bicara kepada saudara tentang king of glory yaitu raja kemuliaan jadi sukacita Natal menjadikan kita semakin kuat berakar bertumbuh dan berbuah ke arah Yesus Kristus Tuhan ulangi lagi nah makanya untuk itu dia adalah raja yang bertata di bayi Allah saudara harus membiarkan dia masuk dalam hidup saudara menjadi raja atas hidup saudara saudara dia bilang dia sudah masuk dalam hidup saya tapi tetap masih jadi bayi karena ada pintu gerbang yang perlu diangkat ada gerbang tua yang harus dibuka buka lebar saudara yang tahu apa itu tadi saya katakan munafik kurang bertanggung jawab feodal klinik lemah waktak pendirian kita gampang berubah itu pintu-pintu gerbang yang perlu diangkat egocentris banyak-banyak kalau saudara bersedia itu diangkat pasti dia akan masuk bagi yang dia sudah ada dalam saudara dia akan bertumbuh bukan jadi bayi terus tapi raja dan kalau raja kemuliaan itu ada dan memerintah hidup saudara tadi saya katakan saudara mendapatkan kebebasan kepuasan sukacita dan saudara akan tinggal dalam arena ini yang kedua saudara mendapatkan dan menghidupi kebenaran dan yang ketiga tadi bergaya hidup mengasihi membagi dan memberi dan yang terakhir memiliki hidup yang berfokus pada sang raja kemuliaan akhirnya natal ini punya arti yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya dan nanti kalau kita menikmati makan minum prakteklah ini bahwa raja raja kemuliaan itu pemerintah saudara dan dasar cerita-cerita ini kurang enak siapa yang dibuat cari-cari dan mulai mempersalahkan orang terimalah itu bersama Tuhan saudara akan nikmat eh bagaimana tujuh tuh enggak saudara mulai praktek kok habis ini selesai kita keluar kita mulai pasti ada makan minum saya lihat sudah sibuk saya kira ada banyak yang sibuk akan minum dia juga gak bisa dengar firman Tuhan nah itu natal banyak orang terlalu sibuk dengan struktur sampai firmanmu dia gak dengar suka tanya lu hadir waktu itu hadir nah ini yang bahayanya saudara ngerti haleluyah itu yang terjadi di gereja kita terlalu sibuk dengan struktur tapi kulturnya kita bukan bukan saya bilang tidak perlu nah makanya kita mulai tahun depan mulai berpikir bahwa yang kita buat semua supaya semua juga menikmat lu bayangin kalau jadi tuan rumah saudara sibuk dengan makan minum saudara anda menikmati satu suara kebesaran akhirnya kita jadi alat kita sudah menikmati Tuhan juga pakai ayam tapi ayam tidak pernah menikmati kerajaan sorga dia paling jadi Kentucky Fried Chicken Tuhan juga pakai burung gagak untuk apa memberi makan kepada apa Nabi Iliat tapi dia tidak pernah makan itu sandwich cuma jadi alat kan kasihan keledai juga bernubuat tidak pernah sekolah Alkitab tapi cuma jadi alat saya berharap saudara tidak hanya menjadi alat tapi menikmati Tuhan memberkati selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati